Ini kayak warung remang-remang Hi guys, welcome to my youtube channel Oke guys, jadi di video kali ini Aku bakal bikin konten PPOS Barang Unik lagi Konten PPOS Barang Unik kali ini Seperti yang sudah kalian lihat di thumbnail Aku bakal review ada barang-barang unik dan aneh Tentang permobil-mobil lem Jadi aku sudah membeli di Shopee lebih tepatnya Ini dia paketannya Lumayan gede ya bunda Kira-kira isinya apa saja? Mari kita unboxing dan review produknya satu persatu Weee, ternyata pas aku unboxing Di dalam paket ada kerdus dan juga ada isi paketnya lagi guys Ini tuh sebenarnya ada untuk dua konten ya Tapi kita review untuk konten tentang barang unik permobilan dulu Ini dia produknya yang bakalan aku review Ada empat barang Langsung aja kita review mulai dari mana dulu nih Pertama produk yang aku beli ada speedol untuk baret mobil Ini pas banget untuk kalian para wanita-wanita yang suka mengendarai mobil tapi dilecet-lecetin tuh Mau masuk ke garasi dilecetin, keluar ditebrakin Siapa dari kalian yang punya cerita ngebrakin mobil atau ngelecetin mobil terparah di dalam hidup kalian? Coba komen di bawah ya Ini barang harganya mursida banget Cuman 6.500 doang Dan disini tuh ada pilihan warna dari speedolnya ya Jadi disesuaikan dengan warna mobil kamu pastinya Jangan warna mobil putih nanti dikasihnya speedol warna merah Disini ada pilihan warna hitam, ada warna putih, ada abu-abu sama warna merah Seperti ini dia produknya Kalau dibuka Gimana? Oh diputer guys Aku kirain dia itu bentuknya kayak speedol Yaudah speedol yang ujungnya kayak kapas gitu Tapi ternyata ini malah kayak kutek say Menyengat banget sih ini baunya Kayak pitek-pitek jaman dulu gitu apakah ini malahan isinya pitek ya Aku baca di deskripsinya Hanya untuk menutupi lecat yang kecil ya Kalau besar tidak cocok bisa pelang Kalau terlalu gede harus nengpengkel mungkin ya guys Dan pas aku baca juga ternyata ini gak cuman untuk mobil aja Tetapi juga bisa untuk motor cinta Oke guys selesai aja kita cobain di mobilku Ini ada baret-baret kecil bagian sini Disini ada baret Disini juga ada lumayan gede ya ini Disini juga ada Itu akibat dilecetin sama suamiku Kalian tau masih baru grass keluar dari dealer Dia langsung lecetin kayak gini Mari kita cobain ini semoga dia membantu Nih Ini kayak dipitekin gitu doang Warnanya beda Ini lagi ya Nih kecil nih ya Sumpah warnanya beda guys Jujur lihat warnanya beda banget Ini malah kayak di tim X gitu Oh my god Aku baru ingat kalau mobil kita itu warnanya bukan putih kayak gini Jadi warna putih yang meling-meling gitu guys Warna putih pol atau apalah itu Cocok untuk mobil kalian yang warnanya itu bener-bener putih-pih ya Seperti yang ada di warna tadi lah pokoknya Lanjut barang unik yang kedua Ada ini dia Dan ternyata dia ada yang bocor Nengisor kapes tuh tumpah Ini adalah Tablet sabun campur air pembersih Wiper kaca Oh Berarti ini tuh dia kayak sabun gitu Untuk wiper kaca mobil Biar kaca mobilnya itu lebih bersih gitu ya Nggak cuma air doang yang keluar Jadi dia tuh bentuknya kayak kapsul gitu sih Kalau aku raba dari sini Dan ini tuh merknya Cino KB nih guys Kan tulisan-tulisan Cino Terus ada yang udah pecah ini satu ya Rogol KB Neng bagian ngisor sama di bangkuku Ini juga harganya murah banget Sewu 500 ento 5 pisis Nggak 5 deh Dapet 6 pisis Oke langsung aja kita cobain yuk guys Ya penasaran guys Mau dicoba di masukin ke situ dulu Kayak red dokson ya tuh Langsung nyampur Ternyata dia Mengubah warna airnya jadi biru Tuh Dia lama-kelamaan Jadi membaur sama airnya Ternyata nggak cepet Jadi harus didiemin dulu ya Coba kocok dulu ya Ternyata dia berbusa beneran Tuh Kan Cara pakenya ini tinggal dimasukin aja Ke wadah ini ya Air wipernya Bentuknya kayak gitu guys Oh ngepaunya Langsung cemplungin Yang ini dimasukin lagi ke situ ya Say Atau bisa dicemplungin langsung Kayak tadi aja Tapi agak ditunggu Kalau dicemplungin langsung Waktunya kita cobain ya guys Nah Kan Airnya jadi ada sabunnya Dengan harga yang sangat murah sekali Dan dapet banyak ya Jadi lebih bersih ya Daripada pake air biasa Cuman saya umang atas Ento enam loh ini Tuh Jadi kincelong kan ya guys Ini perbedaannya Yang masih kotor Dan ini yang udah dibersihin Pake si sabunnya Berarti worth it ya Next next Alat unik yang ketiga Aku beli ada Ini dia Tara Jadi ini adalah lampu Seperti yang ada di gambar ini Katanya dia bisa menimbulkan efek-efek lampu tidur itu yang pernah aku review tuh ya Itu sumpah sangat terpake banget Sampai detik ini setiap malam Kita harus menyalakan si lampu tidur itu Karena bener-bener bikin relaksasi Bikin tidur kita jadi lebih nyanyat Jadi lebih indah gitu loh Memandang langit-langit di kamar Untuk kalian yang belum nonton videoku review lampu tidur unik Bisa langsung klik aja link di atas sini Untuk kalian yang belum punya wajib banget sih beli itu beneran Dan ini aku membeli untuk versi mobilnya Kalau ini dia bentuknya lebih kecil Dan ada pilihan warnanya gitu Bisa pilih yang warna merah aja Dan ada yang pelangi gerak Ini aku beli yang pelangi gerak Biar lebih indah gitu loh tampilan mobil Kalau misalnya kita lagi perjalanan jauh Kemana kek pas malam hari Kalau dipasangin ini bener-bener secucok yang ada di gambar Aduh pasti suasana di dalam mobil itu bakal lebih enak banget sih Nah untuk si lampu led proyektor ini Dia bentuknya kecil gini Lucu banget guys Ini sih versi mininya banget Dan ternyata di bagian sini tuh dia keras ya Besi gitu bisa disesuaikan dengan keinginan kita Ya tuh bisa dienggokin kesini Kesana Jadi dia elastis gitu ya si besinya Terus bagian sini dia ada USB-nya gitu Jadi ini tinggal dicolokin aja di mobil ya say Demenus banget Untuk harganya dia murah sekali Cuman Rp9.800 Di bawah Rp10.000 Langsung aja kita cobain yuk Oke guys mumpung kita lagi keluar Kita cobain yang si lampu yang sudah aku review tadi Ini Ini caranya tinggal dicolokin ke USB aja ya guys Dan dia nyalanya kayak gini Sumpah aku terlupa Mabia banget Dia kayak ada bulet-buletnya gitu Dan ini kayak warung remang-remang Tuh Raka suka banget tuh 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 Ini emang wow rame sekali Jadinya mobilnya tinggal bisa liat Kayak dimodifikasi guys Coba ini juga bisa diganti Tuh Malah kayak ngedem-gedem mobil polisi Laki next Nih Jadi kayak kelip-kelip Berbagai warna ya Di signifikan aja Warnanya bisa merah bisa biru Yuk Oh terus ada lampu diskonya Ada lampu diskonya guys Next ada lagi gak yang lain Udah ya Oh udah guys berarti itu doang sih Next Next yang terakhir Ini dia Seperti yang sudah kalian di thumbnail Ini adalah Payung raksasa Tetapi untuk di dalam mobil Sebenernya payung ini untuk apa sih Dia bisa melindungi kita Dari teriknya panas matahari Dengan cara Payung ini tinggal dikasih Di bagian kaca depan itu loh guys Untuk kalian yang punya mobil Kaca depannya belum diganti Yang kaca agak gelap itu Untuk biar gak panas banget Apa sih namanya Gak mudeng aku itu Yang mudeng suamiku Kalian bisa coba gunakan ini Kalau aku liat dari gambar Bentuk payungnya tuh seperti ini Mari aja kita buka Dia bentuknya payung lipat gitu loh Jadi bisa dibawa kemanapun Gampang gak memakan tempat Di dalam mobil ya syai Tuh bentuknya ya Gini Kok dia gak bisa Ngegrep Bentuknya gepeng syai Oh iya 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 gini Ih ternyata Dia bagian sini tuh warna silver loh Seperti proyektorku Yang aku beli Itu juga harganya lumayan mahal 180an atau 200 ribu Itu untuk proyektor foto Atau video gitu Biar cahayanya mantul ke kita Kalau ini kayaknya juga bisa deh Karena dia warnanya silver ya kan Bentuk payungnya Itu dia mencekung Ke bagian luar gitu say Dan ini lebar banget Biasanya kalau paling biasa kan Dia muncungnya ke bawah gitu ya Kalau ini tuh ke atas Ternyata dia bisa dipanjangin begini Bisa juga dipendekin Begini Untuk kualitas payungnya Dia tuh bagus loh Ini bisa untuk kegiatan lainnya Kalau misalnya kita lagi camping-camping Mungkin Itu bisa dipakein ini Biar gak terlalu penat Dan ini tuh dia enteng banget guys Si payungnya dapat ada wadahnya seperti ini Jadi misalnya sepertinya Sudah aku bilang Kalau mau dibawa untuk fungsi yang lain Bisa ditenteng aja Begitu sangat mudah Untuk harganya Rp59.000 Langsung aja kita cobain Yuk di mobil Ini aku maksud guys Kalau payung ini bisa untuk Memantulkan cahaya ya Kalau kayak gini kan peteng ya Iya Bisa sebagai proyektor foto video Nah kayak gini kan peteng Nah gitu loh Maksudnya Fungsi lain dari si payung ini Kita coba Pakein Untuk di bagian Dalem mobil Sepertinya mobilnya harus Dikedepanin Biar panas gak sih Nah ini udah maju Di bagian panas Kita masuk Kita lihat Panasnya Bagian Depan Kan kayak gitu kan Biasanya Panas Ini tuh hasilnya panas banget loh Tapi kalau di kamera Gak keliatan Gak keliatan panas Sekali ya Nah tinggal Digituin aja Tuh Bisa terlindungi dari Panasnya Metoherong Ya kan Kenapa bagian depannya Warna ini Karena dia Biar bisa Memantulkan cahayanya Gak masuk ke dalam Kaca mobil gitu Biar gak panas Di dalam Tuh Jadi adem kan Bagian dalemnya Tapi ini Jangan disalahgunakan Nanti malah Yang beli para muda-mudi Karena ada tujuan lain Beli payung itu Untuk menutup kaca depan Nanti malah Untuk bermesum-mesum Ria Jangan ya Bukan itu tujuan Dari payung tersebut Jadi harus digunakan Dengan bijak Oke Oke guys Jadi segitulah Konten purpose Barang unik Untuk video kali ini Jangan lupa untuk Like Comment dan juga Subscribe Jangan lupa juga Share ke temen Saudara Pacar Mantan Sahabat Ke siapapun Siapa tau Orang-orang terdekat Di sekitar kalian Membutuhkan informasi Dari videoku kali ini Terima kasih yang sudah Menonton video ini Dari awal sampai akhir Bye bye See you di next video guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax